Halo semuanya, bersama saya Richard Manalu. Di video kali ini saya mau unboxing sebuah charger alternatif yang mendukung 25W Samsung atau Super Fast Charging-nya. Ini dia, Spigen Arc Station Wall Charger. Charger yang dikeluarkan oleh Spigen yang mempunyai output sebesar 27W dan mendukung PPS 25W-nya Samsung. Untuk tampilan packaging-nya seperti ini, bisa dilihat. Untuk sisi depan dia ada bentuk dari chargernya. Sisi kanan dia ada beberapa fitur unggulan seperti 3D PCB teknologi, power quality teknologi, quantum boost, intelligence safety, dan dia memiliki garansi 24 bulan atau 2 tahun. Untuk sisi kiri dia kosong, cuma ada mereknya, Spigen. Dan sisi belakangnya, dia ada nama serisnya, Spigen Arc Station Wall Charger. Dan ini 51% lebih kecil dari charger original Samsung. Yang ini. Dan dia ada beberapa spesifikasinya, bisa dilihat. Untuk input-nya dan output-nya. Total output 27W maksimal. Dan memiliki berat 48 gram. Selisih 2 gram dari Samsung original. yang chargernya ya. Oke, mari kita buka. Apa saja yang ada di kotaknya. Pertama, kita mendapat chargernya. Ada produk yang diselipkan juga. Spigen Fast Wireless Charging Pad 15W. Ucapan thank you. Dan buku manualnya. Oke, mari kita bersihkan dulu. Dan ini dia, bentuk dari charger Spigen Arc Station. Untuk tampilan atasnya, dia ada 27W. Dan tulisan QB. Atau Quantum Boost. Dengan aksen warna orange. Di Type-C-nya. Untuk bagian kanannya, dia ada tulisan Arc Wall Charger. Dan spesifikasinya, bisa dilihat. Dan ada logonya. Dan logonya juga. Dia bentuknya seperti kubus. Tapi, bagian ini dia di sudutnya. dibuat melintang. Kita bandingkan dengan charger original Samsung. Seperti klaimnya, dia 51%. Lebih kecil dari charger original Samsung. Bisa Anda perhatikan. Dari segi ukuran. Lebih kecil. punya speaker. Oke. Tidak perlu berlama-lama. Mari kita tes, apakah mendukung Super Fast Charge-nya Samsung. Kita akan menggunakan kabel data atau kabel charger originalnya dari Samsung. Dan, device kali ini kita akan menggunakan Samsung Galaxy A52 saya. Oke, mari kita coba. Sudah mengecas. Saya dilihat. Di sini ada bentar, saya tunjukkan pengisian daya super cepat Samsung. Dan, kondisi baterai di 14%. Oke, mari kita lihat berapa besar wattnya. Iya, ada di 19,5, 19,2. Tidak sampai di 25. What? Kita akan coba juga di Samsung M23. Untuk kondisi saat kondisi baterai-nya di 49%. Dan, ini sudah saya hidupkan pengisian daya super cepatnya. Saya lihat. Akan kita coba di Galaxy M23. ada pengisian daya super cepat. Saya lihat. Pengisian daya super cepat. kita akan melihat arusnya. Yuk, pentok di 19 sampai 20. Jadi, kesimpulannya, charger ini bisa mendukung super fast carian yang Samsung. Dan, untuk harganya cukup mahal di Rp230.000. Hampir menyamai charger original Samsung di Rp299.000. Kalau membeli langsung dari official-nya. Tapi, saya bilang ini worth it dari charger original-nya. Kenapa? Karena dari segi ukuran, dia lebih kecil dari ini, dari charger original-nya, dan mudah dibawa-bawa dan tidak membutuhkan space yang lebih besar. Dan, dia membawa beberapa keunggulan yaitu 3D PCB sehingga ukurannya bisa jadi lebih kecil dan dia ada power quality teknologi sehingga arus tetap stabil pada saat di cas untuk Samsung Galaxy M23. Untuk link pembelian akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like serta share video ini dan jangan lupa tanggal tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton di channel saya. selamat menonton!